musik 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 ini bangun salah satu-satunya bukan satu-satunya bangun murtala adalah salah satu wartawan yang hadir ketika wali nangis ini bisa diceritakan gimana dan apa ini di Hotel Concord ini Hotel Concord menjenang wali turun untuk berangkat pulang ada Farid Hussein ya ada Menteru Amir juga Menteru Amir itu anaknya adiknya abangnya wali nanggro yang sekarang ini Menteru Amir namanya beliau ini adalah salah satu mantan menteri dari Kabinet Gerakan Aceh Merdeka yang juga merupakan abang daripada ini wali nanggro turun dan naik mobil dari naik mobil ini mobil ini punya ini yang di belakang ini Suleman ini berapa orang warga yang hadir waktu itu kalau warga yang hadir itu ratusan orang lah karena yang yang diizinkan masuk ke Hotel Concord kan enggak 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 boleh semua masuk ya kira 200 orang ada tapi yang ikut di dalam rombongan pulang itu kan sekitar 140 orang lebih saja di dua pesawat ATL 500 ini wali datang ke Malaysia itu berapa hari sebelum ke pulangannya ke Aceh sekiranya seminggu sebelum pulang ke Aceh dia sudah di Malaysia Mbak Murtala hari keberapa saya datang hari kedua hari kedua setelah wali datang saya datang ini beliau ini yang kemudian menjadi kedua fraksi partai-fraksi partai Aceh di Ramli jadi mobil ini apakah disediakan oleh pemerintah ini mobil pribadi Oke Lehmann Lehmann saya kenal karena sering kalau pesanan naik mobil beliau jadi si siapa namanya Johan Hai Juhat itu soal penurunan-penurunan ini berniaturnya Buka anggim Ini dari kepolisian Malaysia, apakah ada misalnya penyamanan khusus? Ada, mereka mengawal, tapi tidak terlalu yang sangat khusus. Tapi mereka, jadi tidak secara khusus sekali, cuma mereka sepanjang itu semua kita ini diregister oleh mereka dan dikontrol terhadap, terhadap wali. Tapi oleh kawan-kawan pengawal wali, kemudian bertanggung jawab, sehingga mereka hanya mengontrol di bawah saja, tidak mengawal sampai ke kamar. Ini wali ini, di mana ini posisinya? Itu di lobby, di FIB Bandara Subang ini. Ini FIB, di FIB Bandara Subang, menjelang terbang. Berapa orang kira-kira ada yang di dalam ruangan itu? Itu ramai lah, ada lebih 10 orang menjelang terbang, karena beliau naikkan pertama nanti. Ini Farid Hussein, apa kapasitas dia hadir? Dia kan mewakili pemerintah Indonesia. Mewakili pemerintah Indonesia, salah satu jururunding yang bersama, apa, yang Menteri Agraria sekarang itu siapa? Sofyan. Sofyan Jalil, dan dia, itu kan orang dekatnya Pak Jekah. Oh, Farid Hussein ini, yang terlibat sangat aktif di dalam negosiasi perjamaian itu. Farid Hussein itu menunggu atau datang bersama Wali Nanggero? Dia sudah datang duluan, beberapa hari sudah di Malaysia. Apa ini kira-kira yang dibicarakan oleh Wali Nanggero? Tidak ada. Wali pada saat itu sudah tidak, verbalnya itu sudah tidak boleh berucap lebih dari 5 kata-kata. Jadi dia memang sulit berbicara, tapi dia masih sangat fokus dan tahu apa yang kita bicarakan. Tahu, dan kalau kita bicara itu beliau lihat langsung ke kita. Itu tandanya beliau fokus, gitu. Jadi ada gangguan kesehatan atau seperti apa? Pada saat itu tidak ada. Ini juha. Tidak ada. Cuma beliau tidak berbicara dalam bahasa Indonesia. Hanya berbicara dalam bahasa Aceh maupun bahasa Inggris saja. Ini nampaknya Wali Nanggero sangat menghormatiin. Ya. Sejak awal kan, juha sering setiap ada tamu, misalnya ada yang dari Indonesia, juha selalu mendampingi, mewakili dari CMI. Nah, ini membuktikan bahwa ada yang mengatakan bahwa Wali sudah pikun. Anda bisa lihat sendiri bagaimana beliau memahami, mendengar, dan pandangan matanya yang tidak kosong. Itu menentakkan bahwa memang semua proses itu beliau tahu. Dan saya kebetulan sering beberapa kali setiap ada tamu juga duduk di situ mendengar. Cuma beliau tidak bisa berucap dengan kalimat-kalimat yang panjang. Dia berbicara dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan bahasa Aceh. Dan dia sangat nampak serius sekali. Ya, benar. Jadi itu menandakan bahwa pernyataan-pernyataan bahwa beliau sudah pikun ini itu tidak benar. Itu kacamata baru beliau itu. Siapa yang beli kacamata itu? Kalau tidak salah saya, Pak Irwandi yang beli kacamata baru. Tahu harganya berapa? Saya itu kurang tahu. Pak Irwandi juga pada saat itu juga membelikan jam untuk Wali. Apakah dipakai jam itu? Itu kurang nampak saat dipakai. Tapi yang jelas kacamata itu kacamata baru pada saat itu. Ini ada yang... Ini siapa yang... Ini adalah. Posisinya apa waktu itu? Ya, juru runding. Sebagai juru runding. Di dalam kau sendiri waktu itu dia sebagai... Menteri luar negeri. Ini ada warnawan nasi. Ini ulama siapa? Ini Abu Mudawali. Almarhum. Almarhum. Yang satu lagi saya lupa, tapi orang dari Aceh Utara ini. Lupa namanya. Ini Ramli yang belakangan menjadi ketua fraksi PA di periode 2009-2014. Dan juga pengusaha di Malaysia. Satu-satu dokoh gam juga. Ini Farid Husein? Ya, Farid Husein yang mewakili dari Pak Jekal, mewakili pemerintah Indonesia. Karena Pak itu Menteri Sopihan Jalil menyambutnya di Aceh waktu itu kalau tidak salah saya. Apakah Pak Murtala mendengar apa yang... Wadah saat itu saya enggak. Karena saya kebetulan mengurus manifest pesawat. Tapi di sekitar itu, saya mengurus manifest pesawat bersama Suparta. Bersama Suparta, kami yang mengatur mengurus manifest dan segala macam. Membuat daftar manifest dan segala macam. Wali Nangro nampak sering tersenyum. Beberapa kali nampak tersenyum. Ini apa yang bisa kita perhatikan? Sangat senang. Beliau sangat senang dan beliau sangat apa. Kami bahkan hanya... Kami melihat hanya ada. Ada pernah beliau ada timbul rasa tidak senangnya terhadap ada tokoh yang juga. Mungkin dia salah masukkan kepada beliau. Yang beliau kemudian hanya bersalaman. Kemudian meminta beliau keluar dan lain-lain. Intinya secara keseluruhan, sepanjang tujuh hari saya bersama beliau sampai ke Aceh itu saya perhatikan beliau sangat senang. Dan bahagia dia artinya. Cuma mungkin siklus hidupnya yang berbeda ya. Karena kebiasaan di sana. Pemutola, waktu pertama sekali berjumpa dengan almarhum Hassan Tiro, apa kesan yang paling menonjol? Nah, yang saya lihat, itu yang membuat saya amat kagum dengan beliau. Cara beliau berbicara, cara beliau duduk itu, itu seperti saya melihat seorang seperti di film-film aristokrat begitu. Cara beliau makan yang sangat teratur, cara beliau memegang, cara beliau menatap lawan bicaranya, cara beliau duduk, bahkan saat makan, dengan santu bagaimana cara memegang itu. Jadi, intinya beliau memang seperti kita melihat kaum aristokrat di film-film aristokrat itu. Dan satu hal yang sangat menarik buat saya adalah setiap orang yang berbicara, beliau akan menatap mata orang tersebut. Waktu Pak Mutala jumpa dengan Hassan Tiro, sempat berbicara secara khusus atau bagaimana? Sempat, sempat, sempat berbicara dan saya tertawa, beliau tertawa, kami sempat bercanda dan beliau tertawa. Sayangnya foto dan video itu hilang bersama laptop saya, sama Iskandar Norman. Itu, beliau memeduk saya dari belakang dan sempat begitu. Setelah saya oleh KBS diperkenalkan oleh KBS. Apa yang membuat wali begitu ini tertawa? Ya, kami menceritakan bahwa, saya mengatakan bahwa kami bahagia wali akhirnya kembali, seperti yang pernah wali tulis di dalam sebuah buku, yang pasti kembali. Dan kami bahagia, Aceh akan damai, Aceh akan, beliau sangat senang dan tertawa. Tapi memeluk saya dari belakang, memukul bangku saya dari belakang. Ini menjelang keberangkatan? Menjelang keberangkatan. Terima kasih telah menonton!